Intro Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Rianti, praktisi herbal medik. Halo dokter. Halo dokter Sasa. Dan di depan kita nih sudah ada berbagai macam serbuk ya dok ya. Nah ini serbuknya untuk apa nih dok? Ya ini ada serbuk-serbuk yang sebetulnya banyak yang dari rempah dok. Jadi rempah-rempah yang terdapat di dapur, itu bisa loh kita manfaatkan untuk perawatan kecantikan tubuh. Wow, ini rempahnya ada apa saja dok? Iya, contohnya ya yang bisa kita gunakan adalah temulawak. Temulawak. Ini kita bisa bikin sendiri di rumah di bentuk serbuk seperti ini? Temulawak, kemudian kunyit, itu kan pasti kita punya di dapur ya. Gimana caranya untuk bisa kita manfaatkan untuk perawatan wajah ya, yaitu dengan membuatnya menjadi serbuk. Jadi pemeriksa di rumah bisa keringkan dari kunyit maupun temulawaknya. Pertama tentu dicuci dulu, terus kemudian ditiriskan, dikeringkan. Lalu setelah kering ya, di blender. Nah agar lebih mudah memblendernya, maka sebelum kita keringkan itu harus dipotong dulu, dirajang dulu. Lebih mudah untuk mengeringkan, kemudian menghaluskannya. Bisa kalau skala rumah, ya kan kita bisa gunakan blender yang kering ya, yang bisa kita biasa gunakan untuk memblender bumbu. Bumbu-bumbu ya, jadi hasilnya juga lebih haus ya dok ya. Iya, nanti bisa didapatkan seperti ini. Nah, ini adalah dari temulawak dan kunyit. Kunyit. Iya. Kita mau manfaatkan ini untuk dijadikan masker herbal atau masker rempah. Masker rempah untuk kesehatan merawat kulit ya? Wajah, ya. Wajah, oke. Kita mulai, yang pertama kita akan membuat apa nih dok? Temulawak ya. Temulawak ya. Nah, temulawak ini, pemerintah di rumah, mengandung kurkumin yang kaya antioksidan. Kemudian juga dengan kandungan kurkuminnya ini bisa menghaluskan wajah. Dan menurut penelitian bisa memutihkan wajah dokter. Wah, kita bagaimana? Sakaran ini bagaimana nih dok? Ini kita bisa gunakan ya, intinya adalah bahan utamanya adalah rempah yang mau kita gunakan. Contohnya tadi temulawak untuk memutihkan wajah, melembutkan, menghaluskan kulit ya. Dan juga mencerahkan. Nah, kita bisa tuangkan 50% dari bahan yang kita mau gunakan itu adalah bahan herbalnya atau bahan rempahnya. Oke. Kemudian kita juga ada bahan tambahannya dokter Lala. Dan bahan tambahan ini juga berhasiat, sama-sama berhasiat ya. Di antaranya adalah tepung beras. Tepung beras juga bisa dibuatkan sendiri di rumah ya. Tapi kalau misalkan ada sediaan yang sudah jadi juga tidak masalah. Kemudian bahan tambahan lainnya yaitu susu bubuk. Susu bubuk. Jika Anda tidak punya susu bubuk, Anda bisa gunakan juga fresh milk ya, atau susu cair. Kemudian ditambahkan juga madu. Ini adalah bahan tambahan yang juga berhasiat karena madu mengandung antioksidan tinggi juga untuk menutrisi kulit ya. Nah, kita tinggal campurkan aja dari bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Di antaranya yang pertama, bahan utama adalah temulawak ya. Temulawak, oke. Kita bisa tuangkan. Berapa banyak dok yang dituangkan? Satu sendok saja sudah cukup ya. Satu sendok teh ya. Betul ya, kita tambahkan satu sendok. Kemudian susu bubuk. Susu bubuk juga sama ya. Dia bisa juga ternyata selain menutrisi tubuh, menutrisi kulit wajah ya. Memutifkan kulit ya, melembutkan ya. Lalu lanjut ditambahkan madu. Nah, kita tambahkan madu sekitar setengah sendok teh ya. Setengah sendok teh, oke. Setelah itu tinggal tambahkan air saja. Airnya berapa banyak juga? Secukupnya, sampai bisa kita gunakan, aplikasikan dengan mudah ya. Sampai menyerupai bentuk pasta. Kalau misalkan pemisah di rumah menggunakan susu cair, jadi tidak usah lagi menggunakan air. Karena konsistensinya sudah dapat dari susu cair itu ya. Betul. Diaduk seperti ini, pelan-pelan, sampai semuanya merata. Dokter, untuk masker herbal atau masker rempah ini, ini baiknya digunakan seberapa sering? Ya, bisa digunakan seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Aman ya dok ya? Aman. Karena kita tahu sendiri ya, bahan-bahannya alami, kemudian juga mudah didapatkan. Jadi, pemisah di rumah bisa manfaatkan bahan-bahannya yang ada di rumah ini seminggu dua kali untuk perawatan di rumah. Oke. Kalau misalkan untuk kan tadi ada eksfoliatornya dok ya, Nah, itu apakah aman dipakai seminggu dua kali atau harus di lirik? Aman sih, kecuali untuk Anda yang mengalami iritasi atau dalam keadaan kulit yang sedang berjerawat, merah gitu ya, hindari mungkin pemakaian seperti tadi yang bahan eksfoliator tadi ya, tepung beras gitu. Bisa dikurangi atau bisa dihilangkan aja bahannya ya. Ini udah jadi nih dokter Sasa, nah mudah sekali caranya tinggal diaplikasikan ke kulit kita ya, ke kulit wajah. Nah, kita contohkan aja ke kulit tangannya dokter Sasa ya. Bisa dioles seperti ini, tipis dan merata ya. Dingin ya dok, segar. Dan ketika diaplikasikan, akan terasa dingin, biarkan sampai mengering kira-kira 30 menit. Oke, 30 menit Sasa mengering ya dok. Setelah 30 menit dan mengering, kita bisa bilas dengan air hangat. Dengan air hangat. Iya. Terus kemudian dilap dengan handuk kering. Wanginya khas kunyit ya? Iya, temulawak ya. Temulawak? Betul. Wanginya khas temulawak ya dokter ya? Biasanya setelah membasu wajah, itu akan terlihat wajah kita lebih cerah ya. Dan ini terbukti bahwa dari hasil penelitian, temulawak ini merupakan bahan alami untuk mencerahkan wajah, bahkan memutihkan wajah. Selanjutnya kita bikin masker apa lagi nih dok? Masker kunyit. Kita bisa sebut turmeric gitu ya, turmeric atau masker kunyit. Nah, warnanya lebih orange seperti ini. Baunya seperti yang biasa dibuat kari ya. Benar. Tapi ternyata kunyit ini juga sangat efektif kalau kita bisa gunakan untuk masker wajah. Masker wajah. Nah, ini manfaatnya apa aja dok? Ya, kunyit ini juga memiliki kandungan kurkumin sama seperti temulawak ya. Kandungan kurkumin yang terdapat pada kunyit ini sangat efektif untuk antibakteri. Nah, biasanya digunakan untuk kulit-kulit yang berjerawat. Baik, kalau gitu kita sekarang langsung aja buat ya dok? Ya, boleh. Sambil kita racik ya. Kalau keralah mau coba menggunakan yang ini berapa? Satu sendok. Segini cukup? Ya, boleh. Karena itu sendok besar ya. Sendok makan, setengah sendok makan. Ditambah lagi tepung beras sebagai bahan tambahannya yang juga sama-sama berhasil ya untuk mencerahkan wajah dan melembutkan kulit. Kemudian susu bubuk. diaduk pelan-pelan sampai merata ya. Sampai membentuk pasta. Jadi kita mudah nanti aplikasinya. Oke, ini sudah jadi ya dok ya? Dan ini seberapa sering dok direkomendasikan untuk dipakai? Ini sebetulnya digunakan ketika kulit Anda berjerawat. Oke, berjerawat. Ya, ketika kulit berjerawat ampuh sekali nih untuk mengurangi peradangannya dan juga untuk mengurangi bakterinya yang menyebabkan jerawat. Oke, tapi satu hari cukup satu kali saja? Iya, atau satu minggu bisa dua kali. Oh, satu minggu bisa dua kali. Oke. Boleh dicoba? Boleh, boleh nih dok. Coba dokter ya? Oke. Kita coba ya tangan saya. Selain sebagai obat jerawat juga sama ya, bisa menghaluskan kulit dan juga bisa membuat kulit kita lebih cerah. Oke, atau sudah cukup dong? Cukup. Wah, seperti ini ya pemirsa di rumah. Anda bisa aplikasikan di kulit wajah setelah dibersihkan wajah. Ya, pemirsa itu tadi bagaimana cara membuat masker rempah yang telah dipraktekan oleh dokter Rianti. Saya dokter Sabrina. Saya dokter Rianti, praktisi herbal medik untuk Hidup Sehat Plus.